Ungkapan kekecewaan pendukung Prabowo Sandi paska Sandi masuk kabinet Jokowi Ditulis oleh Ferry Fadri di siwad.com Hai hai, selamat datang kembali bersama saya di channel R1088 Bersyukur kita punya presiden seperti Jokowi karena dia bukanlah tipe orang yang pendendam Dan sifat pemaaf itu juga yang turut mengantorkannya ke puncak kekuasaan di Indonesia Coba kalau seandainya dia dulu membalas hinaan yang disampaikan oleh Gubernur Jateng kala itu Bibit Waluyo yang mengatakannya bodoh Mungkin Jokowi saat ini bukanlah seorang presiden Karena masyarakat akan menilai sebagai seorang yang mudah terprovokasi Tapi waktu itu Jokowi hanya mengatakan Saya memang bodoh, itulah kenapa dipilih oleh 90% lebih rakyat Solo Mak jelek Paska tidak meladani hinaan Bibit Waluyo itu, ia malah terpilih jadi Gubernur DKI Jakarta Suatu jabatan yang lebih prestise dibandingkan dengan Gubernur Jateng karena DKI merupakan ibu kota negara Termasuk juga Bibit hanya mampu sebagai Gubernur Jateng satu periode Ia dikalahkan oleh Ganjar Pranowo di Pilgup Jateng 2013 Bukti lain kalau presiden Jokowi bukanlah orang pendendam adalah Ia merangkul lawan politiknya di Pilpres 2014 dan 2019 Tentu kita masih ingat bagaimana masifnya serangan Trabowo dulu kepada mantan wali kota Solo tersebut Salah duanya adalah dengan mengatakan hukum tebang pilih dan kekayaan negara bocor Padahal yang ngurusin masalah hukum adalah pihak iudikasif bukan eksekutif Tapi lagi-lagi hal itu tidak lantas membuat Jokowi benci kepada Ketua Umum Partai Gerindah tersebut Ia tetap dengan strateginya merangkul lawan memeluk sahabat Bahkan tidak hanya Prabowo saja yang dirangkul Tapi sepaket bersama cawapresnya dulu, Sandiaga Uno Jika Prabowo diangkatnya jadi menhan, maka Sandi ditunjuk untuk mendutuki kursi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang ditinggalkan oleh Wisnu Tama Hingga terjadilah fenomena yang sangat unik Yakni cawapres lawan sama-sama ada di kabinet petahana Sampai-sampai pengamat politik Danny J.A. atau Direktur LSI mengatakan Peristiwa langkah ini layak untuk mendapat World Jainsbourg Records Karena selain di Indonesia, belum ada kejadian di negara manapun Yang kabinetnya diisi oleh cawapres dan cawapres lawan yang kalah Karena biasanya yang kalah itu menjadi oposisi Tidak malah dapat kursi Masuknya Prabowo Sandi di kabinet Indonesia Maju ini menunai pro dan kontra Mereka yang pro tentu menyadari bahwa persatuan dan kesatuan bangsa adalah di atas segalanya Ngapain lagi ngotok-ngotokan, kan pilpres udah usai Lantas bagaimana dengan yang kontra? Mereka sangat kecewa dengan masuknya Prabowo Sandi di kabinet Jokowi Ma'ruf itu Sampai-sampai ada yang curhat di Twitter Salah satunya yang merasakan kekecewaan mendalam tersebut adalah Ketua Mamak Pendukung Prabowo Sandi atau PPS Lisa Amartatara Melalui tweetannya di akun Twitter At Lisa Amartatara 3 Ia mengatakan, sekarang doa gue adalah Ya Allah mereka Prabowo Sandi telah berkhianat terhadap ketulusan pengorbanan perjuangan kami Balaskan pengkhianatan mereka dengan siasatmu yang lebih dasyat Doanya ngeri, minta pasangan capres atau cawapres yang pernah ditukungnya dibuat celaka Allah kok disuruh berbuat jahat Ada-ada aja nih kelakuan Katrun Yakin doa kaya gitu, bakal dikabulkan Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah sih Kalau Katrun berdoa Yang terjadi justru sebaliknya Memang si Lisa ini dulunya berjuang mati-matian Agar Prabowo terpilih jadi presiden Sampai-sampai emak-emak PPS kala itu melakukan kamarnya hitam Dengan mendatangi rumah warga Untuk menyampaikan informasi yang menyesatkan Yakni jika Jokowi Ma'ruf terpilih jadi presiden dan wakil presiden Maka azan akan dilarang Dan pernikahan sesama jenis diperbolehkan Ngeri gak tuh Ngeri banget fitnah yang mereka lakukan itu Wajar bila kemudian doanya dicuaikin Tuhan Selanjutnya Ungkap kekecewaan datang dari pemilik akun Edwanto underscore 65 Si Wanto ini mengatakan bahwa pendukung Prabowo Sandi di Pilpres 2019 lalu Adalah kebutuhan terbesar yang pernah dia lakukan sepanjang hidupnya Pendukung Prabowo dan Sandi pada saat Pilpres kemarin adalah Kesalahan dan kebodohan terbesar yang pernah kulakukan dalam hidup Cuit Edwanto underscore 65 Baru sadar kalau dia bodoh Selama ini Doi merasa pintar Padahal aslinya bodoh Karena kalau sadar dari dulu Tentu sudah jadi cepong juga sejak dulu Tapi karena gak sadar-sadar makanya tetap jadi kampret Penulis sih gak terlalu ambil pusing Sandi masuk kabinet Karena Presiden tentu punya pertimbangan matang Kenapa mengangkatnya jadi menteri Tapi bikin ngakak sambil guling-guling disini Kelakuan para kampret yang gagal move on itu Kayaknya mereka menderita banget Sampai-sampai curhat di Twitter segala Mudah-mudahan gak sampai sakit Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax